Ya, jadi ini memang fenomena baru sejak adanya teknologi digital ya, khususnya sosial media Kita gak akan mengalami ini mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu Karena gak ada juga rekaman terhadap apa yang kita sampaikan Belum ada juga yang namanya jejak digital gitu Nah, jadi memang generasi yang hidup dengan teknologi digital ini Khususnya mungkin yang sekarang jadi politisi, yang jadi pejabat Apapun itu ya, menjadi seorang guru, menjadi seorang dosen misalnya Atau jadi seorang pemuka masyarakat, pemuka agama Mungkin tidak membayangkan 10-15 tahun yang lalu mereka ada dalam posisi itu sekarang gitu Jadi memang salah satu cara paling mudah adalah Entah ada dua kemungkinan ya Memang kita punya pikiran panjang bahwa nanti kita akan jadi seseorang Atau jangan jadi punya posisi tertentu Atau mungkin dilihat oleh anak-anak kita aja misalnya Sehingga kita pun dari sekarang bisa berhati-hati dan harus lebih bijak menggunakan media sosial Atau di sisi lain, karena kita itu sudah terjadi Maka kemudian ya tadi yang direhabilitasinya salah satunya adalah memang Mengakui itu memang saya Kalau memang mau mengakui ya Atau membantah bisa juga Bilang aja bahwa itu bukan saya Kalau tidak menggunakan nama asli ya Kalau menggunakan nama asli ya mau gak mau Apalagi ada foto pribadi dan lain sebagainya Mau gak mau diakui kan Jadi bisa membantah Atau bisa mengakui Dan kemudian ya tadi meminta maaf dan menarik kembali Apa yang saya sampaikan dengan mengatakan kenyataannya bahwa Ya saya bukan orang yang sama dengan saya 10 tahun atau 15 tahun yang lalu Tapi itu pun tidak menutup kemungkinan bahwa publik akan menilai kamu Berdasarkan apa yang kamu sampaikan Jadi publik tentu punya kebebasan untuk menilai seseorang ya Apalagi di ruang publik gitu Di atas panggung kan Pakaiannya dinilai Gesturnya dinilai Ucapannya dinilai Tindak-tindak lakunya dinilai Dan itu gak bisa kita kendalikan Dan itu akan dinilai berdasarkan apapun semua yang keluar dari seorang Dari posisi publik figur Nah jadi Kembali lagi Kembali jadi bahwa kita harus hati-hati Kalau masih bisa kita lakukan dari sekarang Tapi kalau sudah terlanjur ya Kita tarik balik dan kita minta maaf